Kedapatan memakai narkoba jenis sabu-sabu seorang perangkat desa diringkus polisi. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti sabu seberat 3,9 gram dari tangan pelaku. Seperti inilah RF, seorang kepala dusun yang tertangkap basa mengonsumsi narkoba sabu-sabu. Diketahui, pelaku berapakan perangkat desa yang menjabat sebagai kepala dusun kerajaan muter Pasirian Lumacap. Pelaku ditangkap petugas lantaran menyimpan dan sering menghisap narkoba jenis sabu-sabu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Penangkapan pelaku berawal saat polisi menerima informasi dari warga tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar pelaku tinggal. Selain pelaku, polisi juga menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,59 gram. Celanah jens warna biru berisi satu kucing sepeda motor, dua klip berisi serbu kristal dan satu unit handphone merek OPPO warna biru. Selain pelaku, polisi juga menemukan barang bukti narkoba. Pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Tentunya dengan adanya perda dari Kabupaten Lumajang, pemerintah Kabupaten Lumajang, baik dari legislatif kemudian eksekutifnya menyusun perda, sudah seharusnya. Karena itu amanah dari Undang-Undang. Amanah dari Undang-Undang, dari Presiden, bahwa pemberantas keredaran gelap narkoba ini adalah sudah menjadi keharusan. Tidak bisa menunggu hanya kami saja. Dari Rumajang, Jawa Timur, Dosikus Wanto, Nasional TV melaporkan.